Halo, nama ku adalah Panji. Aku ingin membagikan sebuah kisah terkait perjalananku saat menempati sebuah rumah yang terbilang cukup mengerikan. Sebelumnya, aku tidak tahu rumah ini dulunya sebagai tempat apa. Karena sampai sekarang, aku tidak tahu apa yang ada di dalam rumah itu sendiri. Kejadian ini terjadi pada saat aku mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan yang ada di daerah Jawa Tengah. Aku sengaja tidak menyebutkan nama daerahnya, namun jika disebutkan pun akan tidak baik bagiku sendiri. Tapi, tepatnya saat pergantian tahun baru 2022, aku mendapatkan sebuah pekerjaan. Sebelumnya, aku ini emang tergolong orang yang sulit beradaptasi terhadap lingkungan baru. Aku juga sangat sulit untuk menempati sebuah tempat selain dari rumahku sendiri. Ketakutan pertama yang dilalui oleh kedua orangtuaku adalah di saat mereka menyadari jika tempat yang aku tempati ini bisa dibilang sebagai tempat bersarangnya para dukunmu yang memanipulasi dirinya dengan menjadi orang biasa. Karena itulah, khususnya bapakku, beliau selalu mengingatkanku terhadap apa-apa yang memang harus aku lakukan demi keselamatan diriku sendiri. Bulan Januari tahun 2022, telepon berdering sangat kencang. Aku baru saja terbangun dari tidurku yang sangat pulas. Semalam tadi, aku baru saja bermain seharian penuh dengan teman-temanku. Astagfirullah, keretanya jam 3, sekarang udah jam 1 siang. Begitulah aku, orang yang selalu ngaret dan suka dadakan. Aku pun langsung buru-buru untuk pergi ke kamar mandi. Dan setelah itu, aku langsung mengganti pakaian dan menuju ke tempat sholat untuk menunaikan sholat dulur. Setelah selesai semua, mamaku langsung mengambiliku sembari membawa pakaian yang kemarin hari sudah kering. Ini pakaiannya, kopernya udah disiapin? Udah, mah. Bapak mana? Bapak kan kerja. Oh iya, jadi mas berangkat aja gak apa-apa? Iya, tapi ada titipan dari bapak, kata ibu. Titipan? Apa itu, mah? Sebentar, mamah ambilin dulu ya. Mamahku langsung membawakan sebuah kertas putih yang sudah dilipat-lipat. Di dalamnya sudah ada tulisan Arab dan beberapa bacaan lainnya. Ini ada amalan dari bapak. Buat panji, ya, mah. Kamu tahu kan? Kalau bapak ngasih ini berarti ada sesuatu di tempatmu itu. Iya, mah. Aku tahu. Aku sebenarnya ingin membuka kertas itu. Namun karena memang tidak ada waktu lagi, aku pun langsung menyelipkannya di dalam kantong celana. Semua barang-barang pun sudah dimasukkan ke dalam koper. Sebelum berangkat, aku mengabari orang-orang yang ada di kantor baruku dulu. Tujuannya, agar mereka semua tidak khawatir dengan keadaanku saat ini. Setelah mengabari mereka, aku pun langsung bersiap-siap untuk menuju ke stasiun dengan menaiki Grab Care. Setelah pesanan Grab Care-ku diterima, aku pun langsung menyalami ibuku dan beberapa saudara yang ada di dekat rumahku. Sebelum berangkat, mama pun berpesan kepadaku terkait suatu hal. Jangan lupa untuk selalu sholat lima waktu. Kalau kerja jangan cari masalah sama yang lain. Kerja ya kerja aja. Pokoknya kalau ada apa-apa, kabari orang tua di rumah, aku hanya bisa menganggup. Setelah mencium punggung tangan mamaku, aku pun langsung izin pamit, karena mobil pesananku sudah tiba di dekat gang dekat jalan raya. Singkat cerita, aku sudah sampai di tempat di mana Grab Care pesananku pun sudah menunggu. Aku langsung memasukkan semua barang-barangku menuju bagasi. Setelah selesai, aku langsung mengambil tempat yang paling depan, agar bisa duduk dengan si sopir. Sudah semua mas? Iya mas. Mobil pun berangkat menuju stasiun kota. Selama dalam perjalanan, aku memandangi tiap sudut kotaku yang tidak lama lagi akan ditinggalkan, demi kepentingan pekerjaan dan karirku sendiri. Memang agak sedikit berat, namun teruntuk meninggalkan kota sendiri, aku yakin ada banyak pilihan orang untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan cara merantau. Setelah memandangi samping kiri jalanan, aku langsung melihat ke arah depan. Namun di depan jalanan sudah ramai-ramai orang untuk membantu salah seorang pengendara yang baru saja kecelakaan. Mas, ada kecelakaan ya? Tanyaku. Iya mas. Kayaknya sepeda motor sama mobil mas. Kami terhenti sejenak beberapa saat. Aku masih melihat jam di handphone androidku. Berharap macetnya tidak terlalu lama. Sepuluh menit kemudian, mobil ambulan datang mendatangi lokasi. Entah mengapa tanganku tidak berhenti untuk terdiam. Rasa gemetar dan bugutnya benar-benar terasa. Ketika darah dari korban, kecelakaan itu masih mengalir deras di jalanan. Mas, korbannya meninggal. Ya kayaknya sih mas. Soalnya darahnya ngalir deras banget. Sejenak aku melihat jasad itu diangkat menuju ke mobil ambulan. Wajahnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kedua tangannya benar-benar sudah hancur karena terlindas. Namun dari samping jalan, aku melihat seseorang dengan baju yang sama sedang menatapku dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Wajahnya yang pucat pasti dan penuh dengan darah yang mengalir dari dai sebelah kanan. Kemudian melambaikan tangan kanannya kepada aku. Aku tuh langsung terdiam dan menundukkan kepalaku serendah-rendahnya. Sang sopir sempat heran dengan posisi kepalaku yang rendah dan terlihat aneh. Mas, kenapa? Kok kepalanya nuduk gitu? Enggak apa-apa, mas. Boleh agak cepat gak, mas? Soalnya keretanya mau berangkat. Oh, oke, mas. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Hingga akhirnya, mobil pun sampai tepat di depan stasiun. Aku langsung memberikan uang tersebut kepada sang sopir, lalu menurunkan semua barang-barang dari bagasi. Setelah selesai, aku buru-buru mencetak tiket dan menuju ke tempat pengecekan tiket tersebut. Untungnya, aku tepat waktu. Kereta baru saja terhenti dan para penumpang mulai beramai-ramai memasuki kereta. Perjalanan dari tempatku menuju kantor kira-kira memakan waktu 3 jam saja. Sebenarnya bisa juga menggunakan bis kota. Namun, aku pribadi memilih kereta karena lebih simpel dan tidak berdesak-desakan dengan penumpang lainnya. Selain itu, aku paling tidak suka dengan kondisi bis yang kadang memang memiliki vibes yang agak berbeda dengan kereta. Paling tidak, kereta adalah kendaraan ternyamanku saat ini dan mungkin untuk perjalanan selanjutnya. Singkat cerita, tibalah kereta di kota P. Kota yang merupakan bagian terpenting dari pantai utara ini seringkali dijadikan sebagai pusat untuk menenggelamkan diri dalam nilai-nilai spiritualisme. Karena itulah, Bapak menyarankan kepadaku untuk menguatkan ibadah. Terlebih lagi, di kota ini memiliki sebuah rahasia yang memang tidak banyak orang tahu. Setibanya di kota P, aku langsung menghubungi salah satu utusan kantor yang katanya sudah menunggu di depan stasiun. Sebut saja namanya Mas Albi. Ternyata Mas Albi sendiri sudah menunggu di depan stasiun. Dia sengaja membawa mobil karena memang tahu kalau kedatanganku di kota P karena menetap dengan waktu yang lumayan lama. Aku pun langsung menuju ke depan stasiun untuk menemui Mas Albi yang sudah stay di depan mobil. Begitu aku keluar dari stasiun, salah seorang melambe-lambekan tangannya ke arahku. ternyata dia adalah Mas Albi. Woi Mas Panji, ini saya! Teriak Mas Albi. Oh, oke Mas. Aku langsung menuju ke Mas Albi dengan barang bawahanku yang lumayan banyak. Untungnya Mas Albi baik orangnya. Dia pun membantu membawakan barang-barangku dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil miliknya. Gimana Mas? Aman? Tanya Mas Albi. Perlahan, aku memandangi sekitaran stasiun seperti ada yang tidak beres. Dari tadi, bulu kuduku selalu dibuat merinding. Setelah aku cari-cari, aku melihat ada beberapa penumpang wanita yang baru saja turun dari kereta. Namun bukan mereka yang membuat aku tidak fokus, melainkan, di belakang beberapa wanita itu sudah berdiri seorang pria yang merupakan korban kecelakaan saat aku ingin berangkat ke kota Ape. Mas, ucapku secara perlahan sambil memandangi sosok pria korban kecelakaan itu. Ada apa Mas? Tanya Mas Albi. Jarak dari stasiun ke kantor jauh nggak? Perlahan sosok itu membalikan tubuhnya dan berjalan menuju ke arah stasiun. Ah, paling setengah jam. Mas lihat sesuatu. Sudah Mas, nggak ada apa-apa Mas, kata Mas Albi. Aku pun langsung memasuki mobil tersebut dengan perasaan yang kurang tenang. Masih ada beberapa pertanyaan yang sempat terfikirkan sampai saat ini. Mengapa sosok itu mengikuti hingga ke stasiun? Padahal jarak antara lokasi kejadian kecelakaan dan stasiun cukup jauh. Apa jangan-jangan? Hei Mas, kok ngelamun? Aku tanya lho. Ucap Mas Albi yang sempat mengagetkanku. Oh iya Mas, kenapa? Mas masih ngeliatin sosok itu. Tanya Mas Albi. Maksud Mas? Aku tahu kok sosok itu ngikutin Mas. Sosok pria yang meninggal habis kecelakaan itu kan? Tanya Mas Albi. Hah? Kok Mas bisa tahu? Mas Albi hanya tersenyum. Dia mencoba untuk menghangatkan suasana dengan menyalakan musik kesukaannya. Di dunia seperti ini, ada beberapa orang yang memang terpilih untuk bisa mengetahui hal yang tidak diketahui orang. Tubuh Mas ini wangi sekali. Makanya Mas diikuti terus sama sosok itu. Jelas Mas Albi. Aku langsung mencium tubuhku yang sudah basahkan keringat. Badanku kecut loh Mas. Ini asli loh. Ya bukan itu maksud aku Mas Panji. Terus, istilah tubuhnya wangi itu bagaimana Mas Albi? Tubuh Mas disukai para demit yang ada di sekitaran Mas. Tubuhku langsung gemetar saat Mas Albi mengatakan hal itu kepadaku. Perlahan aku sendiri merasakan apa yang memang dikatakan oleh Mas Albi. Lambat laung tercium bau melati yang ada di sekitaran mobil. Mas, kok bau melati? Ya udah gak apa-apa. Selamat datang di kota P. Mobil pun akhirnya melaju menuju ke arah kantor. Aku yang belum mendapatkan jawaban dari Mas Albi, hanya bisa menenangkan diri sembari menyenderkan tubuhku yang memang sudah sangat rapuh. Akibat perjalanan panjang yang cukup mengkhawatirkan. Selama dalam perjalanan menuju kantor, aku memperhatikan keramaian kota P karena memang berada di jalur pantai utara atau pantura. Bahasanya yang sangat khas membuatku yakin, jika orang-orang di tempat ini memang sangat terkenal, akan keramahan dan kehangatannya dalam menyambut para tamu. Terlebih lagi, tamu yang berasal dari luaran. Saat mobil melaju hingga ke pertengahan perjalanan, Mas Albi langsung berdehem seperti memberikan pertanda kepada aku. Kok diem aja, Mas? Enggak apa-apa, Mas. Aku lagi liatin jalanan yang melingkar ini. Kok bentukannya gak aneh ya? Tempat ini emang terkenal sedikit angker, Mas. Mas mungkin ngerasain sesuatu, kan? Saat mobil melewati salah satu pom bensin, ada sebuah pohon yang berada tepat di samping pom bensin tersebut. Awalnya aku mengira ada sesuatu yang sedang terduduk di sana. Mungkin itu hanyalah manusia yang sedang iseng saja. Namun lambat laun badannya membesar, dan segujur tubuhnya berubah menjadi warna hitam. Aku langsung membukakan sedikit kaca jendela mobil, agar bisa meyakinkan diriku sendiri. Saat kaca mobil dibuka, sosok hitam besar itu langsung menghilang. Mas ngeliat apaan lagi? Mas, tadi, di pohon besar deket pom bensin itu, ada apa ya, Mas? Kok aku liatnya kayak sosok hitam besar? Terus berbulu dan matanya merah? Mas Aldi tersenyum mendengar penuturanku yang amat polos itu. Dia pun akhirnya memberitahu sedikit tentang jalur itu. Jalur ini emang sedikit agak seram. Kadang ada juga sosok pocong yang menyamar di pinggiran jalan. Lalu sering juga pengemudi yang melewati jalur ini dilempari batu oleh sosok kenderuwo. Mas Aldi sempat tertawa ketika aku mengetahui satu dari banyaknya penunggu di jalur itu. Jika memang benar, apa yang aku lihat adalah sosok kenderuwo, berarti dia adalah sosok yang kerap kali mengganggu para pengemudi yang melintasi jalur ini. Mobil terus melaju. Kali ini Mas Aldi sedikit kerasukan setan. Dia menaikkan kecepatan mobilnya. Lalu tiba-tiba Mas Aldi menurunkan kecepatannya. Tidak lama kemudian, mobil bergetar dengan sendirinya seperti sedang melewati jalur yang penuh akan berbatuan. Mas, jalurnya jelek ya? Enggak. Emang jalurnya mulus? Kebetulan yang ada di mobil ini bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang umum. Jadi jalurnya agak jelek ini? Jelas Mas Aldi. Maksudnya gimana Mas? Kamu polos banget ya Mas? Nanti aku jelasin kalau udah sampai kantor. Setelah melewati jalur itu, jalanan terasa aman kembali. Aku sebenarnya penasaran. Mengapa hanya mobil yang kita tumpangi saja yang rasanya seperti melewati bebatuan? Sedangkan mobil yang lainnya sama sekali tidak merasakan hal atau gangguan semacam itu. Mobil akhirnya berbelok ke sebuah gapura, tempat di mana nanti kantorku berada. Karena memang perjalanan agak terhambat, jadi aku dan Mas Aldi tiba di kantor sudah benar-benar gelap. Mas Aldi pun memarkirkan mobil yang pas, agar bisa menurunkan semua barang-barangku. Tidak lama setelah itu aku ditemui oleh seseorang yang kebetulan merupakan pemilik dari perusahaanku. Mas, perkenalkan, saya Hartawan, pemilik perusahaan ini. Kebetulan saya tertarik dengan Mas Panji, karena bekat alami yang dimiliki Mas Panji. Salam kenal juga, Pak. Nama saya Panji Aksoro. Oh, terima kasih sudah menerima saya dengan baik. Oh ya, di jalan mau apa saja? Tanya Pak Hartawan kepadaku. Mas Aldi yang kebetulan sedang mengangkat barang-barangku sempat terkejut mendengar pertanyaan absurd dari Pak Hartawan. Maksud bapak? Oh tidak, mari masuk ke dalam saja. Kita ngobrolnya di dalam saja. Aku pun menatap Mas Aldi yang seperti sedang mengalihkan wajahnya sebagai tanda jika Pak Hartawan juga bukan orang biasa pada umumnya. Di dunia luar, hal semacam ini sebenarnya sangat tidak asing. Pemilik perusahaan memang kerap memiliki pegangan untuk berjaga-jaga jika dirinya mendapati serangan dari luaran. Aku dibawa ke ruangan khusus. Yang mana di pintu ruangan itu sendiri sudah tertempel. Jangan masuk kecuali yang berkepentingan. Sekilas, aku melihat foto-foto yang terpampang di tembok ruangan tersebut. Dimulai dari foto siluman kuda, pewayangan, lalu alas rogan, dan lain sebagainya. Jadi begini, Mas. Aku tertarik dengan apa yang dimiliki oleh Mas Panji. Mas Panji termasuk satu dari banyaknya orang yang memiliki kelebihan. Karena itu, siapa tahu, Mas Panji bisa membantu perusahaan kami untuk bisa maju lebih besar lagi. Jelas, Pak Haretawan. Aku masih menyimak perkataan dari Pak Haretawan yang tampaknya sudah kerana serius. Kami akan memberikan tempat yang letaknya tidak jauh dari kantor pusat. Di rumah itu ada beberapa orang pekerja juga. Namun saya menginginkan Mas menempati rumah itu agar Mas Panji bisa fokus bekerja. Terima kasih atas penawarannya, Pak. Untuk gaji sendiri mungkin akan diobrolkan setelah ini. Oh ya, jika Mas mau mandi, kamar mandi ada di belakang. Di sana ada tiga kamar mandi. Satu di bagian sebelah kanan, dan duanya di sebelah kiri. Baik, Pak. Mas mau makan apa? Nasi goreng mau? Iya, boleh, Pak. Sebentar. Saya suruh partner lain untuk membuatkan nasi goreng spesial buat Mas. Pak Haretawan pun keluar dari ruangan itu untuk memesankan makanan untukku. Karena emang seharian aku belum mandi, dan akhirnya aku pun memutuskan mandi terlebih dahulu. Aku menyiapkan segala peralatan mandiku, dan langsung menuju ke kamar mandi yang sudah ditunjukkan Pak Haretawan. Saat di mana aku berada di persimbangan menuju ke arah kamar mandi, aku merasa bingung. Apakah aku mengambil kamar mandi yang sebelah kanan, atau yang sebelah kiri? Namun batinku berucap untuk tidak mengambil kamar mandi yang sebelah kiri. Tapi pikiranku melawan hal itu. Aku lebih memilih untuk masuk ke kamar mandi bagian kiri, karena memang ada dua kamar mandi, sehingga aku sendiri bisa memilih satu dari kedua kamar mandi tersebut. Keputusanku tetap bulat. Aku memilih satu dari dua kamar mandi tersebut, dan pilihanku jatuh kepada kamar mandi yang paling pocok. Namun saat di mana aku membuka pintu kamar mandi tersebut, betapa terkejutnya diriku, ketika melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri membelakangi pintu. Rambut dari wanita tersebut sangat panjang, hingga menyentuh lantai kamar mandi. Lalu tubuhku merinding. Seketika saat tangan dari wanita itu memiliki kuku yang sangat panjang, aku pun langsung bergumam dalam hati. Jika wanita yang ada di kamar mandi ini adalah... Kuntilanak! Aku perlahan menutup pintu kamar mandi itu, kembali dan memutuskan untuk pindah ke kamar mandi yang ada di sebelah kanan. Saat di mana aku masuk ke kamar mandi sebelah kanan, tiba-tiba terdengar suara ninginkan tawa yang sangat kencang dan jelas. Aku pun langsung buru-buru menyelesaikan mandiku dan segera untuk menggunakan pakaian lalu dengan cepat pergi dari kamar mandi yang sangat menyeramkan itu. Sesampainya aku di ruangan tempat di mana aku akan bertemu lagi dengan Pak Hartawan. Tiba-tiba ada salah seorang karyawan dari kantor menghampiriku. Mas, habis makan langsung cek lokasi rumah ya? Kata Pak Hartawan, Mas istirahat di sana saja. Oh iya Mas, nanti saya selesain yang di sini dulu ya. Karyawan itu pun mengangguk paham. Ia pun langsung pergi meninggalkanku. Pikiranku masih sedikit kacau. Bagaimana bisa rumah yang dijadikan kantor ini sangat angker? Aku pun langsung mengganti pakaian dan bersiap diri untuk menuju ke rumah yang nantinya akan dijadikan kantor. Tidak berapa lama kemudian, pintu diketuk dari luaran. Sepertinya makanan pesananku sudah datang. Mas, ini nasi gorengnya? Aku pun langsung membukakan pintu. Tampak ada seseorang yang satu matanya tertutup. Namun bukan berarti dia picek. Melainkan ada sesuatu yang membuatnya menutup satu mata ketika menghadapi orang-orang baru. Iya mas, maturnuon. Aku belum mengenal siapa nama orang itu. Sepertinya orang itu juga belum mau mengenalku yang terkadang cuek ketika berhadapan dengan orang baru. Aku pun langsung memakan dengan lahap nasi goreng itu. Bagaimana tidak? Sepertinya nasi goreng yang ada di kotape ini memiliki ciri khas sendiri. Rempahnya lebih terasa dan pedas serta kurinya lebih dapat. Tidak sampai 10 menit, nasi goreng yang kumakan sudah habis dengan cepat. Tidak berapa lama Pak Hartawan langsung membukakan pintu. Sontak aku terkecut saat Pak Hartawan masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Mas Panji, sudah selesai makannya? Sudah Pak, ikut saya ke tempat tinggal Mas yuk. Aku pun segera membawa semua barang-barangku. Namun Mas Albi sudah datang terlebih dahulu untuk membantu membawakan barang-barangku. Alhasil semua barang-barang aku masukkan ke dalam bagasi mobil. Karena memang aku akan diberi sebuah rumah sekaligus kantor utamaku sendiri. Sudah semua Mas? Tanya Pak Hartawan. Sudah Pak. Mobil pun melaju ke sebuah desa yang letaknya ternyata tidak jauh dari kantor pusat. Namun karena emang waktunya sudah malam, desa itu terlihat sangat sepi. Banyak pepohonan bambu yang berdiri di pinggiran jalan. Bukan hanya itu. Pepohonan besar lainnya juga masih ada di sekitaran jalanan itu. Ngomong-ngomong, nama desa ini apa Pak? Aku mencoba mencari bahan obrolan. Tujuanku adalah agar di dalam mobil tidak terlalu banyak diam. Desa ini namanya desa G. Oh gitu Pak. Kalau kantor pusat beda lagi nama desanya. Mobil pun akhirnya terhenti di dekat rumah warga. Aku pun mulai turun. Dan membuka bagasi mobil untuk menurunkan semua barang-barangku. Setelah semuanya sudah diturunkan, Pak Hartawan langsung menuju ke arahku. Ayo jalan, kita akan masuk gang kecil itu. Aku terdiam sejenak. Sembari menatap gang kecil yang di dalamnya sudah tumbuh pepohonan bambu yang sangat lebat. Pak, rumahnya dimana ya? Ket kok, kita masuk gang itu aja. Nanti rumahnya bakal kelihatan kok. Aku dan Pak Hartawan pun menyeberangi jalan. Kami berdua masuk ke dalam gang yang hanya muat dua orang saja untuk bisa dimasuki. Saat dimana kami berdua sudah memasuki gang, mulut Pak Hartawan mengatakan sesuatu. Kalau ada yang manggil, jangan nengok ke belakang ya. Gek Pak. Aku pun mengikuti semua arahan yang diberikan oleh Pak Hartawan. Langkahku sedikit agak dipercepat. Karena sederi tadi, aku mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Tak lama setelah itu, hal yang mengerikan pun benar-benar terjadi. Anji, Panji, kamu bisa lihat kami kan? Dek, aku terdiam sejenak. Pak Hartawan yang menyadari aku berhenti langsung menoleh ke arahku. Kenapa, Mas? Tanya Pak Hartawan. Ada yang manggil nama saya, Pak. Udah, gak usah diladenin. Pak Hartawan langsung menarik tanganku dan kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah yang akan dijadikan tempat tinggalku kelak. Namun saat kami berdua tiba di depan rumah, ada sesuatu yang menengok dari arah dalam jendela rumah. Aku kira itu adalah karyawan yang emang bekerja di tempat itu dan sedang menginap di rumah itu juga. Ini rumahnya, Mas Panji. Semoga aja kamu petah. Rumahnya terlihat lumayan besar. Jika diperkirakan, di dalam rumah mungkin terdapat 6-7 kamar yang tersedia. Namun aku sendiri tidak menyukai perasaan ini. Perasaan di mana aku bisa mendeteksi keberadaan mereka yang telah berada dan menunggu rumah ini sejak lama. Pelahan, aku arahkan padanganku ke atap rumah itu. Aku tidak tahu sosok apa yang sedang berdiri di sana. Namun, bayangannya menggunakan baju berwarna putih agak kecoklatan. Lalu dia hanya berdiri sembari memandangiku dengan pandangan yang tidak enak. Pak, di dalam ada orang nggak ya? Sementara ini nggak ada siapa-siapa, Mas. Jadi mungkin Masnya akan tinggal di rumah ini sendirian untuk hari ini? Karena kebetulan hari ini adalah hari libur. Jika di dalam rumah tidak ada orang sama sekali, lalu siapa yang sedari tadi mengintip dari dalam rumah? Hari pertama menginap. Aku tidak bisa membayangkan jika apa yang baru saja terjadi benar-benar nyata. Sosok bayangan putih yang berada di atap rumah sudah menghilang tak berbekas. Rumah yang berdiri di hadapanku saat ini adalah rumah yang nantinya akan dijadikan sebagai tempatku bekerja. Pak Hartawan pun menyuruhku untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Namun ada perasaan di mana hatiku sempat menolak dengan apa yang baru saja terjadi. Pak, ucapku secara perlahan. Kenapa, Mas? Ada masalahkah? Pak Hartawan menatapku dengan tatapan yang tidak biasa. Dia seperti menyadari apa yang baru saja aku lihat. Sesuatu yang tidak mungkin aku ceritakan saat ini. Kalau boleh, bisa nggak, Pak? Malam ini saya minta ditemani oleh karyawan lain. Saya belum terbiasa dengan rumah baru, ucapku. Kamu minta ditemani? Oke, baik. Coba saya telepon orang kantor. Siapa tahu ada yang mau menemani kamu di rumah ini? Pak Hartawan pun menelpon salah satu karyawannya untuk menemani ku tidur di rumah yang akan aku tempati nanti. Namun, saat di mana Pak Hartawan menelpon karyawannya untuk datang, aku melihat sosok wanita menggunakan selendang hijau sedang menari-nari di dekat pepohonan bambu yang berada tepat di samping rumah itu. Aku tidak percaya jika itu adalah manusia. Padahal, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tidak mungkin ada seorang warga yang menari-nari dekat pepohonan bambu itu. Pak, ucapku. Iya, Mas. Ada apa? Nggak apa-apa, Pak. Oh iya, nanti ada Mas Acib yang bakal nemenin kamu di sini. Mas Albi nggak bisa nemenin kamu, karena dia sudah beristri dan memiliki anak juga. Jadi, kamu sama Mas Acib nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Aku masih menatap ke arah pepohonan bambu, tempat di mana aku menemukan seorang penari wanita menggunakan selendang hijau sedang menari-nari di sekitaran sana. Ya sudah, ayo masuk dulu. Gek, Pak. Kami berdua pun masuk ke dalam rumah tersebut. Untungnya, rumah tidak terkunci. Jadi, kami berdua bisa langsung masuk tanpa menunggu penjaga rumah yang saat ini sedang mengajukan cuti. Pak Hartawan pun langsung menunjukkan sebuah kamar yang di dalamnya sudah terdapat kasur, lemari, dan alat-alat milik karyawan lain yang dulunya menempati kamar itu. Ini dulunya milik Mas Candi, tapi karena dia lagi jarang menginap di kamar ini, untuk sementara Mas Panji yang nempatin kamar ini ya? Jelas, Pak Hartawan. Gek, Pak, Matur Nuon. Sama-sama. Aku pun membereskan semua barang-barangku dan meletakkannya di pojokan kamar yang memang masih kosong tempatnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara motor yang datang ke rumah ini. Aku kira itu adalah Mas Ajib, orang yang nantinya akan menemaniku untuk menginap di rumah baru ini. itu Mas Ajib sudah datang. Pak Hartawan pun langsung keluar dari kamar untuk menyambut Mas Ajib. Sedangkan aku sendiri masih sibuk untuk membereskan semua barang-barangku. Mas Panji, perkenalkan, ini Mas Ajib, ucap Pak Hartawan. Panji, ucapku. Saya Ajib, Mas. Oh ya, Ajib. Nanti kalau Mas Panji lapar, kamu bisa beliin makanan di luar ya. Aku mau langsung pulang karena udah ditelepon istriku. Jelas, Pak Hartawan. Siap lapan-lapan, Pak. Nanti saya jagain Mas Panji. Mas Panji, saya izin pamit ya. Nanti kalau ada apa-apa, bilang aja ke Mas Ajib. Enggak, Pak. Matur Nuon. Pak Hartawan pun langsung pamit dan berjalan meninggalkan rumah. Alhasil rumah itu hanya ditinggali kami berdua. Aku dan juga Mas Ajib. Rumah yang seluas ini ternyata hanya berpenghuni dua orang jika liburan tiba. Mas Panji, kesini naik apa tadi? Tanya Mas Ajib. Naik kereta, Mas. Terus dijemput sama Mas Albi buat ke kantor. Oh ala, stasiun mana? Stasiun Kota P. Wah, lumayan deket ya sama kantor. Lumayan, Mas. Tapi tadi diajak muter-muter dulu. Jadi agak telah datangnya. Oh ala, Mas Albi emang gitu. Suka muterin anak orang, gak jelas? Ngomong-ngomong, Mas mau saya bikinin kopi. Tanya Mas Ajib. Gak usah, Mas. Ini juga mau tidur soalnya capek banget. Ngomong-ngomong kamar mandi di sebelah mana ya, Mas? Tanyaku. Kamar mandi di belakang, Mas. Ada tiga. Oh, oke, Mas. Matur Nuon. Sami-sami, Mas. Aku pun berencana untuk mencuci muka. Dan emang saat itu Mas Ajib juga menuju ke dapur untuk membuat kopi. Ternyata dapur dan kamar mandi jaraknya berdekatan. Lalu ada dua kamar mandi yang bak mandinya menyambung. Sehingga aku bisa tahu siapa yang berada di sebelah kamar mandiku. Saat di mana aku mencuci mukaku, tiba-tiba aku lupa untuk menyiapkan gayung terlebih dahulu. Aku pun meraba-raba ke arah bak mandi. Namun tidak ada gayung sama sekali. Karena kebetulan bak mandinya itu tersambung dengan kamar mandi sebelahnya. Pikirku gayung tersebut berada di kamar mandi sebelahnya. Dan kebetulan, Mas Ajib masih di dapur. Aku pun langsung meminta tolong kepada Mas Ajib untuk mengambilkan gayung yang tengah berada di kamar mandi sebelah. Mas Ajib, boleh minta tolong ambilin gayung yang ada di kamar mandi sebelah nggak? Tidak ada jawaban dari Mas Ajib. Mungkin Mas Ajib tidak terdengar karena dirinya juga sedang menelpon ceweknya. Aku pun mencoba sekali lagi untuk mengatakan hal yang sama. Mas Ajib, boleh ambilin gayung yang ada di kamar mandi sebelah nggak? Kedua kalinya, tidak ada jawaban sama sekali. Aku pikir, emang Mas Ajib langsung masuk ke kamar mandi. Karena aku mendengar suara pintu yang dibuka dari luaran. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengarahkan gayung itu tepat di bak mandi sebelahku. Aku pun langsung mengambil gayung tersebut dan segera membasuh mukaku dengan cepat. Setelah selesai, aku pun langsung mengusap wajahku menggunakan handuk. Aku sadar, Mas Ajib sepertinya masih berada di sebelah karena ada suara air keran yang berbunyi di kamar mandi sebelah. Mas Ajib lagi di sebelah ya? Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Aku pikir Mas Ajib memang orang yang tidak suka mengatakan apapun ketika dirinya berada di kamar mandi dengan mata yang masih terpejam. Aku pun berupaya untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Mas Ajib yang tengah berada di kamar mandi sebelah. Mas Ajib, makasih ya gayungnya. Aku lanjut ke kamar dulu. Tidak lama kemudian, terdengar suara yang amat berat dan menyeramkan dari seseorang yang tengah berada di kamar mandi sebelah. Sama-sama. Duh! Aku pun langsung terkejut dengan suara itu. Lalu, tidak lama kemudian, pintu terbuka dari kamar mandi sebelah. Aku mendengar suara langka seseorang seperti menyeretkan kakinya ke lantai. Srek! 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 Aku pun langsung menuju ke arah pojok untuk menghindari itu. Hatiku berdegup kencang saat mengetahui orang yang berada di sampingku itu bukanlah manusia melainkan setan. Perlahan suara itu menghilang dengan sendirinya. Aku yakin jika itu adalah sosok penunggu dari rumah ini. Ya mungkin saja dia adalah sosok yang menengok dari dalam jendela rumah saat aku dan Pak Hartawan baru sampai di rumah ini. Dengan hati yang yakin, aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi. Tanganku bergetar saat menarik pintu itu secara perlahan. Yang aku takutkan adalah ketika sosok itu tiba-tiba muncul di hadapanku dan memberikan jam scare yang sangat mengerikan. Dan ketika aku membukakan pintu dan perasa salah Mas Ajib pun langsung mengagetkanku tepat di hadapan pintu kamar mandi. Astagfirullah Mas Ajib! Kaget ya! Jantungku hampir copot Mas! Oh iya Mas! Tadi manggil-manggil nama saya. Tadi sih cuma minta ambilin gayung Mas. Kan emang Mas yang ngasih gayung dari kamar mandi sebelah kan? Gayung? Dari tadi saya di depan loh. Pas Mas masuk ke kamar mandi saya udah di depan. Kata Mas Ajib. Loh! Mas gak bercanda kan Mas? Beneran Mas Panji! Aku gak bercanda! Loh! Tadi yang ngasih gayung dari kamar mandi sebelah siapa? Setan kali! Mas! Cangkem mulu! Dijaga! Eh yaudah! Jangan dipikirin lah! Aku dan Mas Ajib pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Namun saat kami berdua melangkah beriringan, kami mendengar suara kaki yang diseret-seret ke lantai. Mas! Dengar gak? Tanyaku. Iya aku denger. Aku dan Mas Ajib pun menengok ke arah belakang secara bersamaan. Namun di belakang sudah tidak ada apa-apa. Mungkin itu perasaan kami berdua saja yang memang sudah takut akan atmosfer rumah yang begitu sunyi dan senyap. Kami berdua pun langsung berjalan kembali dan masuk ke dalam kamar tanpa memikirkan suara apa yang barusan terdengar di telinga kami masing-masing. Di dalam kamar, Mas Ajib pun langsung menyalakan rokoknya dan bercerita terkait perjalanannya hingga bisa bekerja di perusahaan ini. Lumayan seru juga bisa menambah pengalaman terkait apa yang memang sudah dilalui oleh Mas Ajib sendiri. Waktu sudah menunjukkan tengah malam, aku dan Mas Ajib pun memutuskan untuk tidur karena memang besok sudah masuk kerja. Mula-mula Mas Ajib mematikan semua lampu kamar. Lalu dia pun kemudian bercerita tentang pengalaman horornya saat menempati kamar yang sekarang kami berdua tempati. Tahu gak Mas? Kemarin, waktu saya tidur di kamar ini, ada dua anak kecil yang nengok dari jendela. Gak tahu itu anak warga apa bukan? Ucapnya dengan nada sedikit pelan. Anak warga kali emang kejadiannya jam berapa? Tanya aku. Jam 1 pagi, Mas. Mana ada anak warga jam segitu keluyuran terus nengok dari jendela depan ini? Ucap Mas Ajib sambil menunjukkan ke arah jendela kamar yang memang gordenya terbuka sedikit. Terus, anak kecil itu bentukannya kayak gimana? Tanya aku yang mulai penasaran dengan cerita Mas Najib. Bentukannya sih wajar kayak anak kecil. Tapi yang buat aku mikir gak wajar kalau itu adalah manusia. Kedua bola matanya besar banget. Ucap Mas Ajib sambil memberikan gambaran terkait besaran dari kedua bola mata anak itu. Terus, dia ngapain aja, Mas? Tanya aku kepada Mas Ajib. Dia bilang, Ayo main, ayo main lho. Anak warga mana yang tengah malam ngajakin main, Mas? Mas udahlah, jangan serem-serem. Udah malam nih. Yaudah Mas, tidur. Aku juga ngantuk nih. Aku pun menutup seluruh wajahku dengan sarung yang ku bawa dari rumah karena memang tidak ada selimut. Bagiku sarung adalah pengganti dari selimut. Beberapa menit kemudian, aku sudah mendengar suara ngorok dari Mas Ajib yang terampaknya sudah tertidur dengan pulas. Ya Allah, ini beneran langsung tidur? Tanya aku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Mas Ajib. Dan benar saja, secepat itu Mas Ajib tertidur. Mungkin karena kelelahan, Mas Ajib pun langsung tertidur dengan cepat. Namun, entah mengapa, aku sendiri tidak bisa tertidur. Padahal mataku sudah benar-benar sepat dan ngantuk berat. Namun, karena ini adalah kamar baru, jadi kemungkinan besar aku beradaptasi lagi dengan tempat yang baru. Lama-kelamaan, bunyi suara malam terus terngiang-ngiang dari luaran rumah, sunyi dan sepi. Suara angin yang menjatuhkan di daunan dari pepohonan depan rumah begitu jelas terdengar. Suara hewan malam saling bersahutan satu sama lain. Pikirku hanya satu, mengapa aku sulit tertidur? Pikiranku masih terngiang-ngiang dengan cerita Mas Ajib. Begitu dirinya mendapatkan gangguan terhadap anak kecil yang mengajaknya bermain. Perlahan, aku menatap ke arah jendela untuk membuktikan. Apakah benar sosok anak kecil yang diceritakan oleh Mas Ajib itu benar-benar ada? Saat aku membukakan sarung dan menatap ke arah jendela, aku langsung terkejut dengan pintu kamarku yang tiba-tiba saja langsung terbuka dengan sendirinya. Astagfirullah. Lalu dari luaran kamar, sudah terdengar suara tikus terjepit yang memang jarang aku temui suara seperti itu. Aku yang penasaran pun mencoba untuk mengetahui sesuatu yang ada di luaran kamar. Namun rasa penasaranku akhirnya terbayar. Ketika aku melihat sosok pocong sedang berdiri tegak di hadapan kamar ketiga sembari menggoyang-goyangkan kepalanya secara perlahan. Allahu Akbar. Astagfirullah. Aku pun langsung menutup pintu itu secara perlahan dan menguncinya. Pikirku adalah agar pocong itu tidak masuk ke dalam kamar. Namun, bukankah pocong itu termasuk makhluk gaib dan sewaktu-waktu dirinya bisa menembus pintu dengan mudah. Aku tidak memikirkan hal itu. Tuguhku langsung bergerak untuk menuju ke tempat tidurku semula. Aku langsung menutupi seluruh wajahku dengan sarung agar bisa cepat tidur. Namun apa yang aku harapkan ternyata terjadi lebih cepat dari apa yang aku duga. Tiba-tiba suara anak kecil terdengar jelas tepat dari luaran jendela. Aku yakin ini hanyalah imajinasiku saja karena memikirkan hal itu berulang kali. Namun saat dimana ada kalimat yang membuatku tidak nyaman seperti apa yang mas Ajib ucapkan sebelumnya. Main yuk. Main yuk. Pikiranku langsung tidak tenang hatiku berdegup dengan kencang tidak seperti biasanya. Aku pun mencoba memberanikan diri untuk membuka sarungku dan melihat sosok anak kecil yang dibicarakan oleh mas Ajib. Dan benar saja sosok itu tengah berada di hadapan jendela sembari melambai-lambaikan kedua tangannya ke arahku seperti ingin mengajak bermain di tengah malam yang sunyi dan sepi. Main yuk Panji main yuk. Sosok anak kecil yang telah dibicarakan oleh mas Ajib benar-benar nyata. Mereka berdua sudah berada di luaran dengan kedua bola mata yang ukurannya melebihi kelereng ukuran besar. Aku pun langsung menutup kembali wajahku dengan sarung sembari membacakan ayat kursi. Aku merasa aku berada di rumah yang salah. Rumah yang ternyata nantinya dijadikan kantor tempatku bekerja ternyata telah diuni oleh ribuan demit yang telah menyambutku sedari tadi. Dalam rasa ketakutan aku pun terlelap dalam tidur. Aku mencoba untuk tidak memikirkan hari buruk itu untuk kedua kalinya. Mungkin esok hari ada orang yang bisa memecahkan rasa ketakutanku saat dimana mereka berusaha menggangguku saat malam itu. Bersambung nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Restu dan terima kasih teman-teman yang sudah menyemak kisah ini disini. Dan saya sendiri pun ada di dalam kisah ini. Karena saya juga pernah menempat di rumah tersebut. Saya pamit Wassalamualaikum Sampai jumpa di bagian berikutnya tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!